Hasil lengkap pertandingan babak kualifikasi Kaohsiung Masters 2024 Di babak pertama kualifikasi, Ciara Marfella Handoyo berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Tsai Xinpei, dengan skor 21.7 dan 21.16 dalam durasi 30 menit. Selanjutnya di babak kedua kualifikasi, Ciara akan melawan pemain Singapura, Li Xin Yimegan. Dan di babak kedua kualifikasi, Ciara Marfella Handoyo berhasil mengalahkan pemain Singapura, Li Xin Yimegan, dengan skor 21.13 dan 20.10 dalam durasi 32 menit. Dengan demikian, Ciara berhasil lolos ke babak utama. Di babak pertama kualifikasi, Bill Kiss Prasista berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Yu Qian Hui, dengan skor 22.20 dan 21.15 dalam durasi 25 menit. Selanjutnya di babak kedua kualifikasi, Bill Kiss akan melawan pemain Chinese Taipei, Han Yu Chen. Dan di babak kedua kualifikasi, Bill Kiss Prasista berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Han Yu Chen, dengan skor 16.21, 21.17 dan 21.16 dalam durasi 41 menit. Dengan demikian, Bill Kiss berhasil melaju ke babak utama. Di babak pertama kualifikasi, Daniel Edgar Marfella, Christopher David Wijaya, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Chia Yenlin, Yang Ming Tse, dengan skor 21.19 dan 21.15 dalam durasi 28 menit. Selanjutnya di babak kedua kualifikasi, Daniel Christopher akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Zi Wei He, Huang Juih Suan. Ya di babak kedua kualifikasi, Daniel Edgar Marfella, Christopher David Wijaya, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Zi Wei He, Huang Juih Suan, dengan skor 17.21 dan 16.21 dalam durasi 28 menit. Dengan hasil ini, Daniel Christopher gagal ke babak utama. Sementara itu, di babak pertama tunggal putra, Alfie Wijaya Chairulo akan melawan pemain Malaysia, Eogen Ewe. Pertandingan Alfie Wijaya merupakan match ke-16 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head to head, kosong-kosong. Di pertandingan babak pertama lainnya, Johannes South Marcellino akan melawan pemain Vietnam, Le Duc Fat. Pertandingan Johannes South merupakan match ke-17 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Head to head, kosong-kosong. Terima kasih telah menonton!